Pembangunan rumah layak huni dalam program LTLH di pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa atau nagari TMMDN milik Jeffrey Chaniago terus dikebut oleh anggota Satgas TMMDN Kodim 030650 Kota agar cepat terselesaikan dan segera ditempati oleh keluarga Jeffrey Chaniago. Rumah yang terletak di kenagarian Mahe ini pembangunannya sudah berjalan sekitar 50%. Jeffrey sangat bersyukur dengan adanya pembangunan RTLH yang digagas dalam TMMDN kali ini Jeffrey menyebutkan bahwa rumah yang saat ini ditempati merupakan milik mertuanya. Sementara itu di dekat rumah mertua Jeffrey juga terdapat rumah panggung milik mertuanya yang dibangun 57 tahun yang silam dan juga sudah rusak pada bagian kayunya. Jeffrey mengucapkan terima kasih kepada TNI atas program RTLH dengan adanya bantuan rumah layak huni ini sangat membantu warga yang belum bisa membangun rumah yang layak. TNI memang oke Pak. Sekarang TNI memang membantu masyarakat Pak. Harapan Pak setelah dibangun rumah ini seperti apa Pak? Harapan ke depannya mudah-mudahan masyarakat lain juga mendapatkan bantuan seperti ini Pak dari TNI. Sementara itu bertempat di Nagarita Langmaur, rumah milik Viterianis, pembangunannya sudah menunjukkan 40% dan menuju selesai. Rumah tersebut sudah terpasang atap, dinding, dan beberapa bagian lagi yang akan diselesaikan oleh anggota Satgas TMMD Kodim 0306 50 kota. Viterianis penerima bantuan rumah layak huni ini sangat berterima kasih kepada anggota Satgas atas bantuan dan tenaga yang telah diberikan. Viterianis tidak henti-hentinya mengucap syukur atas bantuan ini. Rumah panggung milik Viterianis kondisinya juga sudah sangat rusak parah, beberapa bagian atap sudah bocor, dan dinding kayunya pun sudah mulai lapuk, dan beberapa bagian sudah dimakan rayap dan juga bolong. Menurut Viterianis, rumah tersebut pernah tertimpa pohon. Dia bersama suaminya memperbaiki rumah kembali agar rumah tersebut tidak bertambah parah. Dari 50 kota Sumatera Barat, Terliputan AINIS melaporkan. Terima kasih telah menonton!